Terima kasih. Nah, jadi dulu itu kalau si mbak itu nyebutkan mangga saya itu binggir dole cabagus atau anak ganteng gitu kan kalau di Jawa. Nah, saya juga kok nyebutnya kok kayak si mbak saya. Terus saya nggak mau itu kan mikir terlalu dalam soalnya kan niatnya saya kan. Kamu sama udang sama loreng gitu terus naik cari view udah selesai gitu. Tapi malah ketemu spasis ini. Tapi ya tertolong juga sih gitu loh. Nah, pas di batu itu suruh berhenti. Mas spasis jalan. Jalan perlahan itu kayak ke arah sebuah tanah dalam. Saya masih ingat ada suara menjangan. Padahal notap ini, itu posisi emang keubahan menjangan kering. Ada air. Kalau di suruh menjangan, mana ya? Menjangan biasanya turun ke keubahan menjangan kalau ada air. Mas spasis jalan, biasanya. Yang bentuk danau kecil ya? Padahal notap ini, itu posisi emang keubahan menjangan kering. Ada air. Kalau di suruh menjangan, kan ya? Menjangan biasanya turun ke keubahan menjangan kalau ada air. Mas spasis jalan, biasanya. Yang bentuk danau kecil ya? Padahal posisi pandemi buka, itu kan masih kemarau. Aneh. Terus suara menjangan. Dan juga kayak... Yang misalnya itu kayak melambai-lambai di hutan dalam. Terus jalan hutan dalam. Saya tunggu. Saya juga ingat pesannya beliau. Jangan duduk di batu itu. Jadi kalau bisa duduk aja di bawah batunya. Tapi bukan di bawah batunya ya, mas. Di samping. Di sampingnya gitu ya. Di bawah batunya dikecek mati ya. Gak jadi turun saya. Nah. Disitu. Nunggu lumayan mas. Sekitar 15 menit adil. Jam saya timer. Sampai saya lihat jam terus. Saya berasa belaca timer gitu kan. Kok lumayan gitu ya. Udara dingin banget kan. Kemarau. Kemarau. Kemarau itu kan lebih dingin dari hujan. Ini memang hujan. Kalau posisinya hari. Dan kita naik. Posisinya jam 3 pagi. Terus akhirnya balik. Aja naik lagi. Oke. Naik. 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 Sampailah di Pasar Dien. Pasar Dien langsung. Langsung curuh. Beranti dulu. Kita bikin bifak disini. Hmm. Mungkin bifak kurang. Belum tau ya bifak itu apa ya. Bifak itu kayak. Seperti setiap darurat gitu lah ya. Iya. Untuk setiap bentar. Dari flysheet lah. Ya flysheet. Nah disitu. Ngopi bentar. Saya kan juga bawa kompor. Jadi. Wastebik saya itu isinya kompor sama gas. Sama kopi. Terus aqua. Saya bikin kopi dulu. Sama. Sama ngerokok. Sama. Kang wakses ini. Bentar. Emang bener sih. Kaput. Jadi kayak. Kang wakses ini cuma kumat kamit. Sambil pegangin. Eee. Sebuah. Apa sih. Kantiki. Pohon. Pegangin pohon kantiki. Bentar. Nah. Pas megangin pohon kantiki itu. Komat kamit. Saya gak tau apa yang di ucapin. Cuma. Saya paham. Maknanya apa. Saya tau. Soalnya. Sambil pasang dupa juga. Hmm. Pas. Di. Pasar Dieng juga. Ada ya. Beberapa dupa ya. Iya pak. Beliau. Pasang-pasang dupa. Jenis kayaknya. Kumongkawi. Satu biji. Kita tunggu sampai habis. Biar naik lagi. Dan pohon habis. Kaput hilang. Nggak. Aneh. Itu aneh lagi. Itu rame mas. Sambah. Jadi pas kayak. Pasang dupa. Mas pasang dupa itu. Rame banget. Kayak. Pasar lah ya. Kayak. Suara itu kayak. Kupeng itu. Pakai. 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 Suara. Buahnya apa. Kayak ternyakan orang lah. Entah kiri. Entah kanan. Apis itu. Selesai. Dupa habis. Kita naik lagi. Naik lagi. Naik. 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 Sampailah. Di. air. Godunilah. Puncak lalu. Tapi. Kan Mas Walias nggak. Steady. Masnya nggak. Ngincer puncaknya. Dia langsung turun. Habis. Di atas. Puncak. Cuma lihat bentar. Langsung turun. Di Gerboyo. Hmm. Aneh lagi di Gerboyo. Di Gerboyo itu. Seberangnya ya. di sini kalau kita turun itu asal panah luas kan disini kan kaya ada bangunan terus ada kaya panjang gitu kan namanya gerboyo kan disitu saya ngamatin ngamak salah si ngapain jadi kaya ngobrol itu kaya ini ya jurang terus turun jurang sedikit kaya ngobrol entah ngobrol apa gak tau tapi saya bisa lihat kalau mas wasis itu kaya nusap air mata gak tau kenapa di gerboyo terus selesai saya tunggu mas wasis ngapain selesai mencek saya naik lagi ke hargo itu nilai oke ntar kita nyalain kompor mau pergi lagi disana selesai kita turun sampai pasar dien sama lagi ngobrol lagi saya tau ngobrol apa saya gak tau nangis lagi ya gak bisa lihat sosoknya saya gak tau wujudnya apa kaya ibaratnya kaya gak kaya biasanya mas satu dua saya pasti liat disitu gak sama sekali gak bisa liat gak tau juga itu cuma saya denger kayak ada orang saya juga denger suaranya yang ngomong sama mas wasis itu kaya ibaratnya kaya entah mau ambil apa terus mas wasis jangan jangan kayak ngelarang ataupun kayak pokoknya dengan kata-kata seperti jangan ataupun gak usah gitu loh tapi tetap si yang diajak lawan bicaranya ini kaya gak mau pokoknya ya iya saya mau ambil sesuatu mas wasis mencak turun lagi turun sampai beratuh lagi senyum sambil dada dadanya di hutan kemarin yang beliau ini pergi dadah disini terus pegang batu balik ke kumpulan jana dan tempat yang ken posisi kita saya tidur bentar karena capek juga tidur terus saya dibangun sama makan wasis saya eh sebelum itu pas dibatu sebelum pulang eh sebelum berangkat mas saya lupa itu saya kan kaya mau pertanyaan tapi masih kaya gak mau tanya sungkan gitu loh itu mas pasis sempat ngomong apa apa simbo takon bakal tak jawab mengko jadi artinya apa yang kamu tanyakan nanti akan saya jawab nah disitu dia mengulangi kata-katanya di malam kedua di malam kedua apa sih buat takon ini dia tapi saat di bumi aku pengen takon nah beliau bertanya jadi dia itu kaya pengen tau dan juga pengen tanya ke saya dulu sebelum saya tanya ke beliau pertanyaannya simpel beliau kuih sopo lang opo opo ini hubungannya karena awak mau jadi artinya itu itu apa dan siapa apa ada hubungannya denganmu tapi saya langsung tanya Kang baru ngomong Kang mau saya lanjutkan ngomong lagi jawaban pitakonku diisi jawab saja pertanyaanku dulu kata Kang Mas Fasis terus saya jawab dia kan tanya saya disendang itu siapa tujuknya apa itu jadi kaya ngetes saya jawab itu macan itu harimau 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 jawa tapi dalam itu bukan harimau asli jawab itu saya beri nama lodang dan loreng karena harimau kembar oke itu dia ngomong ya cocok juga dengan namanya lodang dan loreng bagus juga sih beruntung katanya kamu bisa ketemu dengan harimau kembar itu karena jarang orang yang bisa ketemu dengan harimau kembar itu 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 sebuah ya kayak sebuah saya senang juga bisa ketemu dengan dan loreng terus beliau menjawab semua apa yang saya tanyakan di kota jadi saya belum kayak mengucapkan satu pertanyaan pun beliau langsung menjawab semua kenapa kenapa yang pertama itu kenapa menarik saya pas sendang dua kenapa kok suruh menunggu saya di batu dan apa yang saya apa yang beliau temui di hutan terus apa yang ada di Pasar Dieng tapi cuma satu pertanyaan yang diotak saya enggak beliau jawab kegerboyok cuma dia kasih sebuah teka-teki jadi kita fokus ke pertanyaan pertama dulu ya kenapa beliau menarik saya saat mau balik pos 5 jadi disitu itu ada sosok yang ingin emang jahil dan penasaran sama saya seperti ingin mencelakakan ataupun entah apa misalkan enggak tahu cuma beliau mukul itu emang mereka sudah ada disitu jadi diusir loh diusir tidak ada di pohon ada di batu banyak puluhan terus yang di batu saya suruh nunggu itu beliau sedang menemui sebuah bukan sebuah seekor ataupun beberapa kawanan menjangan dan menjangannya itu bukan menjangan asli menjangan yang enggak kelihatan dan bedanya wujudnya pun beda mas menjangan asli dan bukan atau menjangan yang asli asli itu kan pure jadi benar-benar asli menjadi menjangan kalau menjangan yang ditemui mas 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 dalam ini ini sebuah menjangan yang punya menjangan tapi badannya itu kayak manusia jadi separuh manusia separuh menjangan bagi berat ke bawah mungkin menjangan bagi berat ke atas manusia iya terus pas di pasar diing dia memang ngobrol dengan banyak orang kawanan dan lain- lain Benar, itu sebagai wujud izin dan juga katanya komunikasi, interaksi Maksudnya di situ pasar memang ramai itu apa? Aktivitas pasar atau aktivitas lain? Menjelaskan jadi ada memang aktivitas pasar sendiri, ada juga aktivitas lain Nah, aktivitas lain ini adalah sosok yang saya ceritakan tadi, sosok yang banyak berkawanan jenis yang lama dia Yang mincer? Iya, mincer saya, yang sampai buat kaki saya itu mati satu Jadi pendakian pertama? Pendakian pertama, bukan pendakian pertama sih, perasa belum saya ketemu dengan Mas Fasis ini Iya, Mas Fasis itu pendakian sebelum pendakian yang ini ya, jadi selang, selang itulah Terus, apalagi di Gerboyo dia cuma bilang, bakal ono kabar rame Pokoknya kayak, apa ya, saya juga lupa kata-katanya, pernah saya tulis juga sih, soalnya saya sekali nulis itu kadang lupa Jadi intinya, itu akan ada berita yang ramai dibincangkan oleh kalayak ramai, kayak dibicarakan oleh manusia Dan itu akan menjadi sebuah pembicaraan yang lumayan lama Dan kayak ibaratnya pembicaraan itu bisa nyampe berbulan-bulan membicarakan hal yang itu Saya nggak tahu, cuma pas ngobrol itu, beliau ngajak si letang dan loreng suruh duduk, jadi kita jadi perempat kan Oke Jadi kayak, kita itu kayak punya pet gitu lah, buat peliharaan Kita ngobrol, ngopi Mbak Sultan Katar sekarang Mbak Sultan Katar, itu lah Jadi kayak nurut aja sama, kayak masalah-masalah, sini, kayak manggilnya itu le gitu loh Kayak, berasa kayak adiknya itu, sini duduk ya duduk Iba sih nekor, lucu lah, saya lihat itu, lodang dan loreng Ya, saya nanjak lau seneng ya, karena ada lodang dan loreng Karena mereka ya? Iya, karena bagi saya tuh, melihat mereka itu suatu kebahagiaan, lucu Meskipun jarang orang bisa melihat mereka, tapi sekali orang melihat mereka itu, pasti mereka, orang-orang itu tak lucu Itu tidak berbahaya, Pak Tidak berbahaya Mereka berbahaya kalau emang busik Banyak sih Bro, sorry gue potong sedikit, takut gue lupa Si mas wasis wasis itu menjelaskan enggak Sosok-sosok mamalia yang banyak di besar dia, yang sempat pengen ganggu lo itu Sebetulnya apa yang mereka yang mau Oke, jadi gini Sosok-sosok itu Saya bisa perjelas Tapi mungkin mohon maaf Bagi sosok-sosok itu Saya ingin Pendaki Ataupun Orang yang Perkunjung ke lau itu lebih Tahu atak ramah Oke Mereka jenis prima apa? Monyet Bisa Tapi mereka sebesar manusia King Kong Enggak Wujudnya gue kayak Ya sebesar manusia Tapi enggak kayak King Kong Mereka bisa berdiri dengan tegap kok Oke Dan mereka Sebenarnya cuma usil Usilnya itu dalam apa sih? Ketika ada pendaki yang Membangsa sampah sembarangan Melakukan tindak asusila Ataupun Menotorimu Mereka langsung Sompra Ya Sompra juga Jadi mungkin salah satu Akibatnya pada saat Lu ngomong sembarangan itu ya Selama kaki gue belum patah Gue enggak akan istirahat Nah mungkin Mereka kesel juga Karena Karena ibaratnya Saya mengepelekan Mengepelekan bahwa Mereka juga kan Mereka kan Kayak penghuninya tuh Mereka tuan rumah Dan saya cuma tamu Tapi saya enggak bisa Kayak Menghormati Mereka Sebagai tuan rumah Kayak saya tuh udah Ngelunjak Sebagai tamu itu Kayak ngelunjak gitu Udah dikasih kopi Malah mintanya Jus Gitu loh Sebarangnya gitu kan Oke back to pembicaraan Berempat Berempat ya Berasa kayak raja Raja di mana? Katar Di Katar ya Kayak jirit sih namanya Kayak jirit Katar ya Enggak sih ya Kayak kita cuma Kayak diskusi Mereka juga Oke Tapi yang humble itu Cuma lodang Kalau lorengnya itu Emang Galak sih dia Kayak Cuek gitu Kayak Kucing Kucingawa Kayak kucing cuek gitu loh Mukanya jingdes gitu Beda kalau si Lodangnya Lodangnya itu emang humble Dielus gitu Malah Makin jadi gitu loh Manja lah ya Manja makin jadi Guling-guling gitu Masih Nah Mas Fais itu menjelaskan Di lau Itu gak hanya ada Macan gaib Terus Apa Menjangan gaib Terus Primata gaib Dan penghuni lain Tapi banyak Pendatang pun banyak Halnya Gunti juga ada Kocong juga ada Pendatang dong Pendatang Itu pendatang Dan ketika ada cewek Apapun kunti Melihatin wujudnya Itu sebenarnya Bukan mau nakutin Itu sebagai wujud ekstensi bahwa Mereka nyambut Lalu itu Gak nakutin kok Mereka tuh nyambut Jadi kalau ketemu Mbak-mbak Baju putih Yaudah Munggu Mbak Udah Selesai Itu cuma sambutan Bukan untuk ranah Untuk menakuti Dan saya bisa jelaskan bahwa Lalu Lingitnya itu gak menakutkan Ya Tapi menedurkan Kita sebagai Seperti seorang anak Yang datang keperlukan ibu Dengan lapang dede Kita terima Hmm Tanpa Lalu mencelakai kita Asal kita sopan Lalu juga sopan Hmm Jadi Dimanapun gunung pati Juga sama Kita sopan disana Kita juga akan menuai Hal yang indah Hmm Setiap Jengkala kita menapaki Setiapnya itulah Menapaki tanahnya Jadi mungkin Dari Kang Mas Fasiswa ini Kita bisa ambil Bahwa Kejadian di laung Semua itu adalah Kesalahan manusia Yang tidak bisa menjaga adab Dan juga Tidak bisa menjaga dirinya Di laung Tidak ada sanggup pautnya Dengan hal mistis Ya mungkin ada Tapi kan Salah sendiri siapa? Manusia Buang sampah Sompra Yang bisa segeadab Indah kasus sila Tak apa Hal buruk yang kita lakukan Di gunung Pasti kita tua ya Saya cuma ngomong sompra Ibaratnya cuma ngomong Kayak kakiku Gak mungkin Cideral Itu kayak menyepelekan Langsung kena Langsung kena Itu ibaratnya Ya juga ya Salah saya sendiri Saya sebagai manusia Seperti gak andap asor Apapun merendah Karena kita manusia rendah Jangan Ingin meninggi Pendah ini kan kadang Maksudnya Manusia rendah itu ya Ya kita tuh gak ada apa-apanya lah Ada apa-apanya Kadang kebanyakan Oke Kalian membawa Turun sampah Tapi ego kalian Kalian turunkan gak? Egoisme dalam diri itu Kalian bawa turun gak? Karena gunung itu adalah Tempat untuk penempaan diri Bukan untuk ajang ekstensi Ajang untuk keren-kerenan Bukan Gunung itu ya tempat kita merasakan Bahwa lah lah Hidup itu ya lah lah Terus seperti kita naik gunung Lah kita rasakan Usahalanan gitu kan Perjalanan hidup ya seperti kita menjalani Tiap tapak di gunung Tanjakan Kurang Landai Dapet landai itu bonus gitu kan Terus sampai puncak kita bahagia Itulah puncak kesuksesan yang Kita idamkan Dalam hidup Perjalanan hidup yang kita lakukan Dan kita dapatkan Sebuah chip atau penghargaan Untuk diri sendiri Kamu merasa senang Bahagia Kambulannya seputaran itu ya Iya Sebenarnya kan mas-mas itu Mas simple Adap-adap Gak tau serem sih Bagi saya Cuma emang Ya kalo ngalamin sendiri Mungkin serem banget ya Tapi Saya merinding-merinding gitu lah Iya Pasti sebagian orang Kalo yang gak paham Ya mungkin takut Kalo lu kan Maksudnya Memang Kegiatan ini kan Ya solo hiking Memang juga Punya satu Gift lah ya kan Punya satu gift Dan mungkin Bisa terkomunikasi Nah Yang gue agak sedikit Bukan agak sedikit ya Penasaran nih Penasaran nih kan pasti Mas wasis-wasis itu Dia real sebagai manusia kan Real sebagai manusia Itu ketemu Beliau itu Emang saat itu Pertama kali Ataukah sudah pernah Dulu sebelumnya Ketemu Terus kalaupun ketemu Itu pas di Gupakan Menjangan Aja Di pos lima aja Di Apa namanya Bula peperangan Ataukah dari bawah Sudah Sudah ketemu Jadi ketemu Jadi ketemu Di Wansulipor lima Oke Tapi Sempet Minggung juga Simbah saya Oke Karena Kayak Paman Kakek juga Jadi Kayak Ibaratnya Oke Jadi saya Paham Kenapa Beliau Manggil saya Angger Atau Nak Gitu lah Karena Beliau kenal dengan Kakek saya juga Simbah saya Oke Terpecahkan juga Saya gak pusing lagi Ingat-ingat Pertanyaan Beliau siapa Beliau siapa Sempet Beliau ketemu lagi Di salah satu Tapi beda Beliau jalur Temu Beliau lagi Beliau lagi Beliau ngomong Jadi Beliau ingin Cuma Menambahkan Beliau cerita Tapi Sudah saya tulis juga Jadi Beliau katanya Sudah ketemu dengan Yang kalian sebut Ataupun Kita ketahui Adalah Simbah Yang Lawu Jadi Itu Kayak Yang Lawu itu Cukup Apa sih Menyayangkan Kenapa Orang Sekarang itu Senang Berkelana di Tapi Tidak bisa menjaga Adapnya Hanya membuat kotor Itu Kenapa Kalian tidak menapaki gunung Itu sebagai Soan Ataupun Sebagai Untuk Silaturahmi Atau Untuk kita Ziarah Ziarah Itu Kepada Orang-orang Yang telah mendamani kita Yang mereka bersama Yang dihukum Nah Katanya Seperti itu Dan Banyak Petuah dari Bayang Bayang juga Cuma Cuma Emang pakai bahasa Tata Yang Lawu ini Cukup menyayangkan Kenapa kok Sekarang Banyak orang yang Mendaki gunung Ataupun Berkelana di Hutan dan gunung Sementara Mereka tidak bisa menjaga adap Mereka hanya bisa menotori gunung Dan juga Membuat Gunung itu Kayak sebuah tempat rekreasi Tanpa sebuah adap pembelajaran disitu Cukup sayangkan Banyaknya maraknya Penebangan Pohon Terus Pembakaran Lahan Untuk Entah Untuk Dagangan atau apa Saya gak tahu Dan saya gak mau tahu Itu urusan dosa-dosa orang masing-masing Biarlah orang yang melakukan dosa itu Mendapatkan ganjaran setimbang dengan dosanya Tapi Saya cukup cernyuk juga Bahwa Niat dari Entah Penunggu lau atau pengapa Niatnya sebenarnya balik bukan Kita Sebagai Peringatan Ya mungkin ada yang ilang Mohon maaf ada yang ilang Ada yang meninggal Ataupun ada yang apa Kita Kembalikan diri sendiri Kita bermuat sabah dengan diri sendiri Terus pakai diri sendiri Salah apa sih kita Kesalahan apa yang telah kita lakukan Sehingga gunung sampai tidak ramah dengan kita Itu sebenarnya Campukan untuk kita Untuk lebih menjaga Hutan gunung Lestarikannya Jangan sampai Jangan sampai gunung itu Cuma sebatas Kepala botak Jangan hanya bisa kita tanjaki tapi gak bisa Kita nikmati Hijaunya Lama-lama kalau kita buang sampah sembarangan Pohon-pohon mati dong Tanah Gak subur Lama-lama kita nanjak cuma apa Gunung-gunung Gak ada apa-apanya Hikmatin apa sih Kepala Makanya Bagi kalian yang menamakan diri pendaki Atau walang Atau penintas hutan dan alam timba Jagalah hutanmu Jagalah gunungmu Tanam pohon ikut Ada kebakaran hutan Langsung ikut Kenapa Kalau bukan kita Siapa lagi Kalau bukan Kesadaran diri sendiri Untuk Memulai Dan untuk melestarikan Siapa lagi Jadi mailah berlomba-lomba Untuk pelestarian alam ini Agar anak cucu kita Bisa melihat Kemegahan gunung Dan hijaunya gunung Dan kita lihat saat ini Seperti yang Setuju Mungkin ya Gue ada pertanyaan satu Terakhir Pertanyaan terakhir Yang Mungkin temen-temen juga Bakal tanya Mas Wasiswa sesu Beliau bilang Bahwa Bahwa akan ada kejadian di Lau Dan akan diperbincangkan Atau diperkujinkan secara lama Adalah kejadian Siapa? Oke Cari juga cocoklogi juga sih Iya itu cocoklogi Itu cocoklogi Tapi Kita bicaranya kan Yang Yang belakangan ini Terjadi di lau ya Ya itu Yang sampai sekarang Dia ketemu Tapi bukan itu sebenarnya sih Itu mungkin ada Ada simpang Mungkin ada Kayak Eh Apa ya Persamaan Kenapa kok Ada yang hilang Mohon maaf Ada yang hilang Ada yang meninggal Mungkin ya Itulah Salah andri sendiri Salah atas Bukan manusia Dan untuk Kayak Dari Mas Wasis Sebenarnya Saya gak mau cocoklogi juga Saya sempat Bertukar Cerita di whatsapp juga Dengan salah satu temen Dia naiknya beda Iya Cuma Mohon maaf untuk keluarga yang Saya gak tahu Apakah ini menjubah apa enggak Tapi emang Saya cukup whatsapp dengan teman saya Itu Ada yang belum turun Tapi Tiap saya Lihat lau Saya berasa sedih Saya berasa Apa ya Tau was-was Was-was tapi udah kayak gimana gitu Mas Hmm Was-was Campur aduk lah Was-was sedih itu Terus Saya kabar Ada yang turun Buka-buka cepet turun Soalnya kan rame juga Mereka Bahas ada pendaki yang belum turun Terus Besoknya Saya Saya buka Sebuah artikel Muncul Berita Itu Shock saya mas Kok bisa Kok bisa Kayak perkataannya mas was-was Kok bisa Kayak gitu Saya gak mau cocok lagi Tapi Sekarang pertanyaannya Kenapa kok bisa Itu bukan hanya di kaki tadi juga sih Sebagai Kalau anda Orang yang naik gunung Tiba-tiba Kena celakaan aja Dia rasa sedih Sebagai seorang yang Suka naik gunung Pasti Apalagi orang yang Atau lagi keluarga lah ya Iya Apalagi keluarga mereka Mereka sedih Kita juga sedih Kita juga merasa kehilangan Cuma kembali lagi Kesalahan apa yang Kita lakukan di gunung Sehingga kita mendapat Ganjaran seperti itu Gak harus Kejadian di lau Kejadian di minum Baru manapun Baru manapun Salah siapa Setelah kita terlalu shock Untuk menaiki gunung Nyepelekan Atau apa Bisa jadi Kita akan kena ketahnya Itu dia mas Siap Ya Teman-teman Jadi Dibilang Sebetulnya bukan cerita serem sih Kalau menurut Ya menurut kita lah ya Ya bukan menurut Menurut serem sih Ini satu Satu cerita yang Menggambarkan bahwa Ya ternyata lau itu Itu bukan Ya bukan hanya lau sih bang Kalau menurut gua itu Semua gunung nyaman Nyaman Kenapa sih gua suka naik gunung Ya itu Karena nyaman Karena nyaman Karena kita di gunung itu bukan Untuk mencari yang horor-horor Itu serem Gak ada Kita mencari ketenangan Buang Buang jauh-jauh loh pikiran bahwa gunung itu serem Nah Menurut gua Gak rasa Pada saat kita Ngalami hal Sesuatu hal Ya Ya wajar saja Karena memang itu tempatnya Gitu kan Memang itu tempatnya Jangan kan di gunung Di kota aja kadang-kadang Gitu bisa lihat Gitu hal gitu Ya mungkin di Mana Di Kalau di agama saya Kitab suci yang pernah saya baca Bahwa di gunung dan laut Kita lepas Itu banyak jin-jin Paling banyak Saya percaya itu Dan ketika saya gunung saya melihat itu Ya saya mengimami Saya percaya Karena di gunung juga ada Tapi tidak usah dibuat menjadi Apa Sesuatu hal yang buat takut berlebih Nah benar Jadi kita ambil petik himannya aja Kita disamperin itu karena kita apa sih Kita melakukan apa gitu Buru-buru lah ngaca gitu Iya ngaca Jadi kita melihat mereka itu Seperti kita ngaca Oh Kita-kita jelek juga ya Kayak mereka ya Lebih jelek kita malah gitu lah Sebagai manusia yang Cuma ngotorin gunung gitu loh Saya juga kadang Aduh Santas cuma santau Sebenarnya kayaknya Sekarang bikin kontom rokok ya Itu kadangnya Ketinggalan kan Sebenarnya kebezatan Saya sendiri juga sih Meninggalkan benung rokok juga kadang Oke Teman-teman Sedikit banyaknya apapun yang Kita berdua obrolin Mudah-mudahan Ada hikmah yang Bisa dipetik Ada pembelajaran yang bisa kita Maknai disitu Dan kita bisa serap disitu Siapapun itu Khusususnya buat saya Dengan Bala sendiri Dalam artian Ini pengingat buat kita juga Dalam artian Dimanapun itu Enggak cuman di gunung Ya di kota pun Ya adab selalu tetap dijaga Adab selalu tetap dijaga Keberisian adalah Sebagian dari iman Ya kita harus jaga juga Dan mudah-mudahan Dari Cerita kita berdua ini Banyak yang berpikir bahwa Oh ternyata Gunung itu nyaman Gunung itu gak serem Semua yang menampakkan diri adalah Sebuah bentuk Eksistensi aja Buat menyambut kita Dan tidak usah Ditanggapi terlalu Berlebihan Takut yang berlebihan Ya Itu aja temen-temen Terima kasih sudah Nonton video dari Channel Live Venture Nanti ada cerita-cerita lain Juga dari Balagarsa Di Sama Live Venture Yang belum support channel Sama Live Venture Silahkan support dengan cara klik Tombol subscribe-nya Klik juga tombol like-nya Komentar sebanyak-banyaknya Dan tanyain apapun yang mau kalian tanyakan Dan jangan lupa share Kalau kalian berkenan dengan video-video Sama Live Venture Dan jangan lupa Bang Lu punya channel Youtube juga? Ada tapi belum ada Ada tapi belum ada Oke Ada tapi belum ada isinya gitu Oh iya bes Nanti ya sementara follow Instagram boleh Bang ya Instagram boleh Nanti Instagramnya gue Gue tulis juga Bang Bala Instagramnya apa Dan Twitter mungkin Bang ya Ya kalau ada yang mau baca Cerita-cerita juga boleh Bang Bala banyak cerita-cerita bagus di Twitter dan IG Oke teman-teman langsung Cepoin aja lah ya IG sama Twitternya Makasih sebelumnya Salam Santai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh